Oke guys kali ini kita mau tes drive menggunakan Suzuki Carry Pickup tahun 2020 yang belum AC dan belum power steering ini depannya ya sama yang power steering hampir tidak ada perbedaan langsung aja ke videonya anak kuncinya akan saya tunjukkan kayak gini anak kuncinya belum ada apa remote itu belum ada seperti ini aja nih langsung aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel Andi Setihan Tokoh kita tes drive menggunakan Suzuki Carry Pickup tahun 2020 varian non-ac PS jadi belum AC dan belum power steering ini Oke langsung aja kita mulai kopling penuh pindah gigi satu sama ya mobil biasanya itu mobil seperti Brio Avanza dan yang lain-lainnya ini sama untuk model giginya oke kita langsung ke lanjutkan kita kopling penuh kiri depan hand rim kita tarik pencet lepaskan lihat sisi belakang sepion kiri sen ke kiri untuk masuk lepaskan pelan-pelan koplingnya nah ini belum power steering kalau udah jalan sebenarnya setiranya tidak berat Hai nah mungkin yang menjadi perbedaan sangat mencolok itu ketika eh parkir ya ketika parkir itu agak mencolok nah ini ini pindah gigi kedua Hai ketika parkir kan mobil geraknya cuma lambat alias hampir hampir apa ya dikatakan sangat pelan sekali hampir berhenti lah kalau parkir itu memang terasa banget kalau belum power steering terasa sangat berat itu ya kalau belum menggunakan power steering nah ini kalau keseluruhan interior itu hampir sama dengan yang sudah AC cuma perbedaannya saya lihat dulu ya di sini belum ada ini apa namanya audionya ini belum ada ya audionya kalau secara keseluruhan sama cuma ada AC nya di sini perbedaannya ada kisi-kisi AC di sini kalau nggak salah ya di sini AC nya sini 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 ini enggak ada polosan semuanya dan belum power steering itu aja ya bedanya untuk ini dikasih tambahan sendiri ini belum ada ini aslinya ini tipe variasi colokan untuk ngecas itu terus ini juga variasi untuk speedometer sama speedometer saja dan indikator di sini ada indikator BBM trip A trip B coba lihat trip A trip B trip B nya ada nggak oh ada odometer itu untuk tempat persneleng atau tempat giginya ada di bagian atas ini seperti kalya Toyota kalya jadi ini memperluas tempat duduk biar bisa muat tiga orang ya di depan sini biar muat tiga orang nah tujuannya seperti itu ini posisi saya gigi dua untuk setirnya kalau kita bandingkan yang sudah power power steering ketika kita jalan hampir sama enggak ada hampir enggak ada perbedaan ya justru lebih Hai apa ya lebih kenceng ini ya enggak terlalu ringan kalau buat lari kenceng lebih stabil mungkin dikatakan seperti itu ya karena tidak terlalu ringan sekali setirnya agak berbobot gitu ya tapi ya enggak ada perbedaan yang sangat signifikan ketika sudah jalan mobilnya tapi kalau berhenti parkir itu kita akan terasa sedikit berat apalagi kita muatan nah kebetulan kali ini kita ndak bawa muatan sama sekali ini kosongan ya kosongan ya rasanya agak anjut-anjut itu apa ya terlalu terlalu apa tenaganya terlalu besar mungkin ya dan suspensinya dibuat agak keras tentunya tidak dibuat lembut seperti mobil-mobil penumpang tentunya ini tidak selembut mobil penumpang agak sedikit keras sangat berbeda ya emang dibuat karakter seperti itu karakternya karakter muatan ini gigi dua saya belok belok ya juga enteng sih tangan satu juga enteng ya mungkin pengaruh juga muatan juga pengaruh dan samping itu ini juga saya tidak bawa muatan pengaruhnya mobil juga pas jalan beloknya kalau parkir sangat pelan sekali kan belok jalan pelan sekali kalau parkir ya jalan tapi pelan sehingga terasa sangat berat sekali kalau kalau parkir guys walaupun tidak ada muatan itu kalau yang yang terbiasa menggunakan power steering kalau biasanya pakai tidak power steering atau non power steering ya ini ringan-ringan ini ada mobil kursus mengemudi guys depan saya itu ada mobil kursus mengemudi Natuna ya kalau saya buka sendiri perorangan tidak berbadan hukum resmi jadi tidak pakai sertifikat oke lanjutkan kita tes drive-nya ya sen kanan kita salib dulu ini posisi di gigi tiga memang rata-rata kalau kita mendaului menyalib kalau kondisi jalan di atas empat pokoknya di sekitar empat puluhan lah 40 60 itu ya menggunakan gigi tiga rata-rata yang tidak standar oke kita buat kenceng coba ya coba kita buat kenceng justru steeringnya tidak terlalu ringan ya kalau yang belum power steering ada kelebihannya juga tapi kelemahannya kalau parkir aja lah menurut saya kalau udah jalan kayak gini ya sama saja tidak ada bedanya ya yang paling kelihatan bedanya kalau ini belum pakai AC jadi panas kalau siang hari apalagi ini macet waduh itu jalan sungguh menyiksa sekali tapi ini sudah dikasih aksesoris kipas angin nanti AC alami lebih segar untuk tombol-tombol disini memang tidak ada ya adanya cuma bel saja ya adanya cuma bel ini di tengah ini tombol audio steering switch itu ya belum ada yang di AC power steering aja belum ada apalagi yang yang ini yaitu suara belnya kayak gitu ya kalau kita bicara suara bel ini kalau di jalan halus kayak gini ya kalau di jalan halus oke kita belok kanan mana yang pertigaannya mana oh ini coba kita di jalan yang kurang halus lihat jalan biasa kita rim dulu kita kopling ini dari gigi 4 langsung pindah gigi 2 ya ndak berat sih beloknya ya sedangkan lah kalau pelan tidak kita gas mobil mobil ini setirnya ya nggak bisa kembali sendiri kalau agak kenceng mungkin kita gas beloknya setir bisa lah kembali sendiri nah ini rasanya kalau di jalan yang agak sedikit kasar ini nah ya masih enak ya dan ini lega kalau kita bandingkan rivalnya ya kabinnya memang lega ini ya guys sangat besar sekali tidak terhalang oleh gundukan yang ada di bagian kaki kalau rivalnya itu ada gundukan di bagian sebelah gas ini sebelah gas kalau sana ya di sebelah sana ada gundukan itu tempatnya ban kalau ini tempatnya ban tepat di atasnya tempat duduk ini kalau di rivalnya persaingnya persaingnya cherry pickup ini yang ngetrain itu nah katakanlah sebut saja grand mag gitu ya kalau kita bandingkan tempatnya di depan sini adalah tempat ban kalau ini tempat bannya di tempat di atas tempat duduk kita itu ada perbedaan disitu sehingga kesannya ini lebih longgar gitu ya nah tapi semua tergantung selera dari kalian kita masih gigi 3 mobil ini bisa dikatakan lumayan efisien 1500cc ya bisa dikatakan lebih efisien cherry ini mesin yang digunakan mesinnya R3 persis K15B mesinnya ini ya cuma sasisnya berbeda kalau itu sasisnya R3 sama sasisnya ini tentunya ada perbedaan tidak sama kalau mesin sama persis K15B itu yang saya tahu sehingga tenaganya memang bagus lah ini penggerak roda belakang karena muatan ya jarang muatan itu penggerak roda depan saya belum tahu sih mungkin ada nah ketika belok gitu ya nggak berat-berat amat sih soalnya saya jarang membawa muatan yang berat muatan ringan-ringan saja kalau pakai pickup ya pernah sih bawa muatan berapa ton itu beras ya sekitar 2 ton pernah tapi yang nggak pakai ini yang pakai yang power steering jadi tetap ringan kalau yang ini belum pernah saya bawa 2 ton kalau yang satunya yang sama warnanya silver kayak gini itu pernah saya buat bawa 2 ton beras ya namanya power steering ya tetap enteng gitu ya tentunya akan berbeda dengan yang belum power steering tuh oke lah guys saya kira untuk test drive nya kayak gini aja ya test drive sederhana terasa mengemudi nya kalian lihat sendiri jalannya rusak kayak gini ini termasuk masih nyaman tidak terlalu kaku juga nah itu aja ya video kita kali ini sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you the next video bye-bye